Kelompok separatis teroris Papua kembali melakukan aksi penembakan terhadap pesawat Trigana Air PKJSC di Bandara Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua, Pegunungan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa penembakan tersebut, namun pihak Trigana Air telah menghentikan sementara penerbangannya ke wilayah Dekai. Terima kasih. Saat ini, Polres Yahukimo bersama Satgas Damekartens telah mendatangi tempat yang dicurigai menjadi lokasi penembakan dan telah menahan sejumlah orang. Personil dari Polres Yahukimo bersama dengan Satgas Damekartens sudah mendatangi lokasi yang diduga menjadi awal dari tembakan, sempat mengamankan tujuh orang, namun saat ini masih dicelidiki keterkaitan dari ketujuh orang tersebut terhadap kejadian penembakan. Dan Polres Yahukimo masih mendalami pelaku penembakan pesawat ini. Pihak Trigana Air untuk sementara menghentikan seluruh penerbangan ke Bandara Dekai menyusul aksi penembakan. Sebelumnya, kelompok KST Papua juga melakukan aksi penembakan terhadap dua warga sipil hingga tewas di sekitar jalan utama Dekai, tepatnya di depan SPBU.